Selamat petang Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kembali kami boleh menghayati firmanmu melalui pembacaan Alkitab yang sudah dicanangkan selama setahun lamanya. Tuhan, kiranya Tuhan turut bekerja sehingga segala sesuatunya boleh membuahkan hasil yang baik. Dan kami boleh mengerti benar-benar akan sabdamu. Dan kami boleh menyelesaikan sampai dengan akhir tahun nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami persembahkan semua doa kami. Judul perenungan saat ini adalah hati yang tidak terbagi. Ulasan akan disampaikan oleh Saudari Kesia Greslia. Bacaan diambil dari Masmur 85 ayat 1 sampai dengan Masmur 89 ayat 53. Demikian bunyinya. Doa mohon Israel dipulihkan untuk pemimpin biduan, Masmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu, ya Tuhan. Telah memulihkan keadaan Yaakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu. Telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu. Telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah, penyelamat kami. Dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Untuk selamanya kah engkau murka atas kami? Dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Allah. Dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku. Sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasianilah aku, ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab kepadamulah, ya Tuhan. Kuangkat jiwaku. Sebab engkau, ya Tuhan. Baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia. Bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu. Sebab engkau menjawab aku. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Aku tidak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku. Dengan segenap hatiku. Dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia besar atas aku. Dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Dan tidak mempedulikan engkau. Tetapi engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu. Dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu. Bahwa engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Masmur Bani Korah suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Daripada segala tempat kediaman Yaakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus, dan Etiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, Seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia yang maha tinggi menegakannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa. Ia dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu. Nyanyian Masmur Bani Korah untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mahalat Linat. Nyanyian pengajaran Heman. Orang Israhi. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Siang hari aku berseru-seru. Pada waktu malam aku menghadap engkau. Biarlah doaku datang ke hadapanmu. Sendengkanlah telingamu kepada teriaku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka. Dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang yang mati dibunuh terbaring dalam kubur. Yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah. Dalam kegelapan. Dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu. Dan segala pecahan ombakku kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini ya Tuhan. Kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang kehadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku? Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Nyanyian pengajaran etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata. Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan. Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam. Siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan. Dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkau lah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkau lah yang meremukan rahap seperti orang terbunuh. Dengan lenganmu yang kuat, Engkau telah mencerai beraikan musuhmu. Punyamulah langit. Punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkau yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkau lah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorek-sorek karena namamu. Punyamulah lengan yang berkasa. Kuat tanganmu Dan tinggi tangan kananmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilanmu, mereka bermegah. Sebab engkau lah kemuliaan, kekuatan mereka. Dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan. Dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan Kepada orang-orang yang kau kasihi, Katamu Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya. Dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya. Dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia. Dan oleh karena namaku, Tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut. Dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku. Bapakku engkau Allahku. Dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung. Menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya. Dan tahtanya seumur langit. Jika anak-anaknya meninggalkan tauratku. Dan mereka tidak hidup menurut hukumku. Jika ketetapanku mereka langgar. Dan tidak berpegang pada perintah-perintahku. Maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujaukan daripadanya. Dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku. Tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya. Dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya. Suatu saksi yang setia di awan-awan. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang. Menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Membatalkan perjanjian dengan hambamu. Menajiskan mahkotanya laksana debu. Melanda segala temboknya. Membuat kubu-kubunya menjadi reruntuhan. Semua orang yang lewat di jalan merampoknya. Dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya. Telah membuat semua musuhnya bersuka cita. Juga kau balikkan mata pedangnya. Dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya. Dan tahtanya kau campakan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya. Kau selubungi dia dengan malu. Berapa lama lagi ya Tuhan. Engkau bersembunyi terus-menerus. Berkobar-kobar murkamu laksana api. Ingatlah apa umur hidup itu. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian. Yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati. Dimanakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan. Yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud. Demi kesetiaanmu. Ingatlah celah hambamu ya Tuhan. Bahwa dalam dadaku. Aku menanggung penghinaan segala bangsa. Yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan. Yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau rapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Ya amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak-Ibu Suri yang terkasih. Komitmen sulit untuk dibuat. Bahkan lebih sulit lagi untuk dijaga. Beberapa orang menghindari komitmen pernikahan dengan mengubah janji nikah mereka dari selama kami hidup menjadi selama kami masih saling mencintai satu sama lain. Hal itu adalah sebuah cara untuk mereka dapat keluar ketika pernikahan menjadi sulit untuk dipertahankan. Saat ini kita hidup di zaman di mana komitmen orang-orang hanya sekuat perasaan mereka. Ketika perasaan berubah, komitmen pun juga ikut berubah. Tetapi itu adalah sebuah masalah karena perasaan bisa selalu berubah. Pikirkan apa yang terakhir kali membuat kita jatuh cinta. Hanya dengan melihat seseorang yang spesial akhirnya membuat lapak tangan kita berkeringat dan perut kita menjadi bergejolak. Seiring waktu perasaan kita mungkin berubah. Mungkin kita bahkan menanyakan apa yang kita lihat dari orang saat itu. Menjadi benar-benar terikat kepada seseorang berarti kita harus tetap bersama dengan orang tersebut bahkan sampai perasaan itu telah pergi. Hal ini sama dengan komitmen kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa dekat dengan Tuhan, amatlah mudah bagi kita untuk tetap terikat. Tetapi kita juga harus tetap menjaga keterikatan itu apabila kita sedang merasa tidak dekat. Itulah sebabnya Daud mengukuhkan kembali komitmennya dengan Tuhan dalam Masmur 86 dengan berkata, Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Pada ayat yang ke-8. Daud tahu bagaimana perasaan yang dapat berubah-rubah. Daud menginginkan komitmen yang bertahan jauh lebih lama daripada perasaannya. Apakah kita juga? Bagaimana kita dapat mengukuhkan kembali komitmen kita kepada Tuhan hari ini? Apakah dengan cara menjadi lebih dekat kepada gereja? Atau menghabiskan lebih banyak waktu untuk berdoa? Mungkin juga dengan cara menghilangkan dosa yang seringkali kita lakukan. Apakah yang dapat kita lakukan hari ini untuk membuat Tuhan tahu seberapa besar kita mencintainya? Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih dalam Kristus, kami kembali diingatkan Tuhan bagaimana komitmen kami untuk mengasihi Tuhan. Kadangkala ketika semua berjalan dengan baik, semua berjalan sesuai rencana, tenang-tenang saja, mudah bagi kami untuk mengasihi Tuhan, mudah bagi kami untuk berkomitmen di dalam Tuhan. Namun Tuhan terkadang komitmen itu sulit untuk dipertahankan ketika situasi menjadi sulit, ketika ada banyak pekanan, ketika ada banyak pergumulan yang hari ini kami hadapi. Namun Tuhan biarlah keyakinan bahwa Tuhan tetap dekat, sekalipun kami seringkali tidak taat, sekalipun kami seringkali menjauh dari Tuhan. Itulah yang membuat kami terus mengingat akan komitmen kasih kami kepadamu. Tuhan tolonglah dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mudah untuk goyah, hati kami mudah untuk teralihkan. Namun biarlah komitmen yang kukuh di hadapan Tuhan, itulah yang terus kami jaga sampai dengan hari akhir nanti. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk perenungan firman, untuk pembacaan firman pada malam hari ini. Dan kami akan beristirahat, kami tahu Tuhan akan melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji dalam namamu demi Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara, selamat malam dan selamat beristirahat. Mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk menjaga komitmen kasih kita kepadanya. God bless you. Sampai jumpa di video selanjutnya.